Intro Pemirsa kami awal informasi yang pertama Kebakaran hebat melanda 4 bangunan rumah warga di Kabupaten Bujunggoro pada Jumat sore Besarnya kobaran api dan minimnya sumber air membuat warga sekitar panik Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini Namun kurugian ditaksir mencapai lebih dari 1 miliar rupiah Kebakaran hebat melanda 4 bangunan rumah milik warga di Desa Bareng, Kecamata Sugiwaras, Kabupaten Bujunggoro pada Jumat sore kemarin Dalam rekaman video amatir, korban yang panik terus berteriak minta tolong Sementara warga yang datang langsung berusaha memadamkan api dengan alat seadanya Namun karena api sudah membesar, usaha tersebut tak membuahkan hasil Kebakaran membuat seluruh bangunan rumah berikut perabotan beserta barang berharga Yang ada di dalamnya ludes nyaris tak tersisa Titik api diketahui warga pertama kali muncul di rumah milik Rizmi Jati 68 tahun Selanjutnya api dengan cepat membesar dan merambat ke seluruh bagian rumah milik Panijan 67 tahun Dasmi 57 tahun dan Agus Hermawan 34 tahun Kobaran api yang besar dan minimnya sumber air untuk memadamkan api Membuat si jago merah melahap rumah hingga ludes nyaris tak tersisa Belum diketahui secara pasti pemicu kebakaran Namun diduga penyebab kebakaran akibat korsleting listrik Api baru berhasil dipadamkan setelah 19 petugas pemadam Dan 3 unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi kejadian Ada korban jiwa gak ya? Korban jiwa alhamdulillah gak ada Untuk total kerugian yang diterima korban ya? Kerugian kurang lebih ada 4 rumah yang terdampak dan totalnya sekitar 1 miliar lebih Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini Namun kerugian ditaksir mencapai 1 miliar rupiah Samsul Alim, JTV, Bojonegoro